Teman Motion, Jelang Idul Fitri 1445 Hijriah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggelar pasar murah, yang dipusatkan di halaman kantor Kejati Sulut. Pasar murah digelar untuk membantu warga mendapatkan harga bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, di tengah naiknya harga sejumlah bahan pokok di pasaran, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Andi Muhammad Taufik membuka pasar murah Ramadan yang digelar di Kejati Sulut, berkolaborasi dengan Ikatan Adiaksa Dharma Karimi, iya di wilayah Sulawesi Utara. Gelaran pasar murah kali ini disambut antusias warga, baik dari kalangan internal Kejati maupun warga masyarakat sekitar. Di sejumlah tenan, terlihat antrian warga yang membeli bahan pokok jenis beras, minyak goreng, telur ayam dan bahan pokok lainnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Andi Muhammad Taufik mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan untuk membantu warga, secara khusus umat muslim, agar bisa mendapatkan harga bahan pokok yang lebih terjangkau, di tengah naiknya harga sejumlah bahan pokok di bulan Ramadan kali ini, S.O.T. Andi Muhammad Taufik Kepala Kejati Sulut, dalam pasar murah kali ini, sejumlah bahan pokok dijual, di antaranya beras, telur ayam, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, tepung terigu dan lainnya, harga yang ditawarkan pun lebih rendah dibanding harga yang berlaku di pasaran umum saat ini, tampak sejumlah mitra berpartisipasi dalam pasar murah kali ini. Di antaranya Buloh, Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara, perusahaan minyak goreng yang berbasis di kota Bitung serta perusahaan retail lainnya. Ini kita mengenakan Basar dalam rangka untuk memperingan memperingan apa namanya beban dari teman-teman, khususnya bagi umat Islam yang berada di wilayah Sulut, sehingga bisa bersama kita menarikkan bahan hari lebaran nanti. Di samping itu juga, kita tahu bahwa sekarang bahan pokok ini kan makin naik semuanya, sehingga kami mencoba mengkoordinasikan dengan perusahaan-perusahaan peti minyak, beras, semuanya, sehingga bisa hadirannya lebih rendah lagi, sehingga terjangkau oleh perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah. Terima kasih.